Nah yang paling saya kecewa dari penggunaan cat aerosol adalah di bagian Untuk proses repaint merupakan hal yang wajib dilakukan agar sepeda motor selalu terlihat bagus ya Terutama untuk motor tua seperti motor satria ini Proses repaint penting sekali dilakukan agar posisi motor tetap enak dipandang Namun teman-teman untuk proses repaint terdapat dua macam cara Yang pertama menggunakan cat aerosol atau yang lebih dikenal dengan pilok Dan yang kedua menggunakan cat biasa dengan sistem kompresor Nah di hadapan kita sudah ada motor satria 2 tak Yang dulu saya repaint menggunakan cat aerosol Dan kurun waktunya kurang lebih sudah sekitar 8 bulan Mari kita lihat untuk keadaan saat ini setelah pemakaian kurang lebih 8 bulan Dan untuk motor ini dari segi pemakaian normal Biasa digunakan harian untuk aktivitas kerja dan lain sebagainya Artinya motor ini sering kepanasan kehujanan Ya seperti motor pada umumnya karena tidak ada perlakuan khusus ya di dalam penggunaannya Oke kita lihat mungkin dari kejauhan Motor masih normal ya Tidak ada yang aneh Hanya mungkin ada baret-baret sedikit Itu pun dari bagian stripping bukan bagian cat Tapi jika teman-teman amati Di bagian bodi belakang Itu adalah bagian yang kita cat menggunakan cat aerosol atau pilok Dan untuk bagian batok kepala Itu adalah bagian yang kita cat menggunakan cat kompresor Dari kaset mata mungkin tidak ada perbedaannya Namun coba kita dekati ya Ternyata untuk bagian cat bodi Di bagian belakang ini Yang kita semprot menggunakan cat aerosol Warna clearnya relatif lebih menguningnya Bahkan disini Tidak tahu ada bekas apa nih Seperti bercak hitam Padahal dulunya waktu pertama kali penyemprotan Keadaan bodi sepeda motor ini Normal-normal saja Berwarna putih Tapi seiring berjalannya waktu Semakin kesini Warnanya berubah menjadi menguning Seperti ini Tidak tahu di kamera terlihat tidak Kalau dari warna aslinya Warna realnya Bodi motor ini relatif lebih kuning Dibandingkan dengan batok yang ada di depan ini Yang kita semprot menggunakan cat kompresor Warnanya masih stabil Berwarna putih Tanpa ada proses menguning Seperti clear dari cat aerosol Selanjutnya kita lihat Di bagian kenalpot Sudah ada beberapa bagian yang catnya mengelupas Oke seperti ini Untuk bagian bodi kasar juga pada sparkboard Sudah ada yang mengelupas Sudah ada yang mengelupas Padahal disini saya menggunakan PP primer dan juga poxy Kalau warna pelek ini yang biru Adalah cat bawaan dari pabrik ya Bawaan warna cat original Velg Yoko Untuk velg masih aman Tidak ada perubahan Nah ini kalau siang Sangat terlihat ya Perubahannya Berwarna kuning Selanjutnya di bagian blok mesin Sudah mulai Ada bagian-bagian yang Terkelupas catnya Contohnya seperti ini Nah ini perlu teman-teman tahu Kondisi motor ini Baru saja saya cuci Artinya warna bodinya Memang real ya Warna cat tidak tertutupi Kotoran dan lain sebagainya Nah yang paling saya kecewa Dari penggunaan cat aerosol Adalah di bagian warna biru ini Bagian bodi depan Warnanya berubah Dari biru menjadi putih Saya masih ingat dulu Ini adalah warna candy tune Biru movistar Di dalam penyemprotannya Ini sekitar 4 lapis Untuk warna birunya Poxy satu lapis Dan warna dasar Warna putih Satu lapis Padahal ini dulu Sudah maksimal Empat lapis Namun hasilnya Bisa teman-teman lihat Dari warna biru Berubah menjadi putih Seperti yang Sepakbor Semoga terlihat Di kamera Bagian dasi Ini Kalau warna aslinya Jauh Lebih kuning Tuh Kalau Batok Masih putih Aman Kalau ini kuning Karena kita Semprot Menggunakan Cat aerosol Nah Jadi itu Kira-kira Kondisi Setelah Kurang lebih 8 bulan Ripen Menggunakan Cat aerosol Nah Jadi Kesimpulannya Bagi teman-teman Yang memang Memiliki Dana lebih Saya sarankan Lebih baik Menggunakan Cat kompresor Karena meskipun Mahal sedikit Namun Untuk kualitas Masih Jauh Di atas Cat aerosol Untuk cat aerosol Memang kelebihannya Praktis Mudah digunakan Dan untuk biaya Relatif Lebih ekonomis Namun Untuk kualitasnya Kurang bertahan lama Untuk awal-awal Pengerjaan Oke Hasilnya Kinclong Bening Bagus Tapi Tidak Tahan Oleh Waktu yang lama Warnanya Pasti berubah Jadi Kalau teman-teman Cari Kualitas Lebih baik Menggunakan Cat kompresor Namun Jika mencari Kuantitas Lebih baik Menggunakan Cat aerosol Tapi Ujung-ujungnya Kalau menurut saya Meskipun Di awal Posisinya Kita Irit Karena menggunakan Cat aerosol Tapi Dengan kondisi Yang berubah Seperti ini Pasti Teman-teman Juga Berinisiatif Untuk Meripan Lagi Menggunakan Cat yang Lebih baik Yaitu Cat kompresor Karena Saya sendiri Berencana Di waktu-waktu Sekarang ini Berencana Untuk Meripan Ulang Semua bagian Dari Cat motor Ini Menggunakan Cat kompresor Meskipun Biayanya Sedikit mahal Tapi Untuk Kualitas Masih Jauh Di atas Cat aerosol Nah itu Disclaimer Ya teman-teman Ini hanya Pendapat Pribadi Dari saya Disini Saya hanya Berbagi Pengalaman Buat kalian Yang ingin Berencana Untuk Meripan Oke mungkin Itu saja Untuk video Kali ini Sampai bertemu Kembali Di video Selanjutnya Jangan lupa Subscribe Karena saya Akan terus Memosting Seputar Otomotif Terutama Motor Dua Tak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh